Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube pereceh bareng saya Rizky nah video kali ini saya berada di perumahan Pondok Arum jalan m2h ya yang arah mau ke Pasar Baru dan arah mau ke mau pas banget pas turunan Pondok Arum nih teman-teman nah disini ada Ketoprak nah saya pengen nyobain katanya gaduh-gaduhnya enak disini temen-temen ya penasaran langsung aja subscribe channelnya dukung terus ngarece like and comment yo langsung aja kita kepoin gaduh-gaduhnya Oke check it out di sini gaduh-gaduh keredok jadi ini gaduh-gaduhnya unggul dia sangat mendok sekali bumbunya dan sangat benar-benar tidak mengecewakan kepada customer yang ada di lingkungan sini ini sudah lama sekali Pak Deddy ini jualan gaduh-gaduh dengan istrinya yang tercinta ini kedua-duanya memang sangat benar-benar pakar lah di bidang gaduh-gaduh keredok dan ketoprak ini dengan bapak siapa dengan hidayat di Priuk Jaya Permain pelanggan sini apa emang kalau sarapan ke sini aja gitu saya pelanggan di sini mungkin saya apa Dedy udah enggak asing jadi udah tahu lihat buka saya pasti bingung gaduh-gaduh unggulan saya gaduh-gaduh beda sama yang lain ya pernah bapak coba tapi saya pernah anak saya makan keredoknya katanya unggul juga enak juga keredoknya katanya begitu tapi nggak ada kalau disini saya nggak pernah makan gado-gado lain selain gado-gado Pak Deddy saya juga bingung ada orang Jawa yang pinter gado-gado bingung dari mana Pak ya aslinya mah dari Jakarta sebetulnya Betawi Jakarta saya makan di rumah sama keluarga satu bungkus bisa tiga orang bisa tiga orang kalau makannya kayak saya enggak terlalu banyak tapi rata-rata berdua juga cukup ya iya berdua juga cukup kalau saya makan bertiga sama anak saya bertiga ya udah lah sampai sore lah kita makan mantap pasti enak ya pasti enak dan benar-benar terima kasih Pak ya baik terima kasih Pak Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak dengan Bapak siapa ini dengan Om Deddy Om Om Deddy Om Deddy jual apa nih Om Deddy ini jual ketoprak gado-gado jadi ketoprak gado-gado kredo lagi kredo 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 ya saya mau nanya ini bukannya dari jam berapa tetap jam berapa ya 9 sampai sore lah jam 5 jam 5 itu habisnya jam 5 pasti biasanya kalau hari minggu kurang dari jam 5 udah habis tapi bukannya setiap hari setiap hari kecuali ada ribu ada capek kalau capek ribu tapi yang enggak sebulan sekali sih ya kalau kalau kadang-kadang bisa sebulan lebih karena sebulan kurang ngomong ini diaranya dari mana sih Pak yang jelasin ini kompleks pondokarung jadi jualannya di Jalan Raya Jalan Raya pondokarung nih arah yang mau keluar itu ada keluar ya beliau turun motok pondokarung sebelah kanan nih posisinya ya teruturan dengan Alpa Alpa ya Nah di sini peminat Jalan Raya pondokarung banyak ketoprak apa gadu-gadu kayaknya semua sih itu harganya dari harga berapa 15.000-an Hai toprak 15.000-an sama aduk-aduk sama sekali kalau baru-baru pakai lontong 16 Oh pakai lontong 16 nah kira-kira kalau sebulan itu habisin berapa lontong waktu sini ya saya pengen lontong setiap hari oh lontong ya sehari habis 20 20 sehari tuh iya 20 di itu lontongnya buat ketoprak sama kado-kado-kado iya sama buat keredok juga Oh ada keredoknya juga ya iya kadang dijual lontongan kayak gini satuan nih Oh 10.000 Oh 10.000an ini besok ada pesanan nih ya untuk imlekan nih besok RWA paperti lupa tuh orang dalam saya pondokarung Oh berarti kalau pengen mesin juga bisa ya papa ya bisa ini 10.000 kayaknya 10.000 ya jadi semuanya bikin sendiri ya Iya itu bubuk kacang ini sehari habisin berapa ini saya beli 9 kilo 9 kilo Iya kalau 9 kilo bulanya 2 kilo lebih hari ini habisin sehari nih Iya sampai sore sore habis sampai sore kalau pun nyisa sedikit nah sedikit ya iya oke deh bikinin dua gadu-gadu ya Oh dipakai pakai ini ya pare ya campur boleh Oh campur ada telur emang gadu-gadu disini khasnya apa dipakai pare pakai pare ada kalau yang nggak mau pakai bareng apa-apa pakai lontong ada pakai lontong ya udah deh ah gadu-gadunya aja oke sedang-sedang dua nih harusnya segini ya kalau sedang segini nih capenya Bapaknya hasil orang sini atau gimana saya orang perantau tapi ini jualan saya udah lama ini udah lama ya udah udah cukup lama udah berapa tahun Pak di bidang ini boleh nanya kok orang blogger pelatuh semua saya jadet jualan tahun 91-91 ya sampai 2020 ya kalau nanya orang blogger yang yang penduduk lama kayak iya Pak Dede tuh yang polisi tuh ah apa Dede ya itu udah pasti tahu yang orang-orang lama gitu orang-orang lama iya ketoka gaduk-gaduk ledok 15 ya Iya oke arep mau pakai boleh pare pere pere timun semua sampul boleh Hai itu pangkung Pak iya kalau jadi segini 14.000 ya Iya kok pakai lontong 16-16 mantep mantep kira-kira kalau boleh tahu misalkan penghasilan itu sebulan bisa mencapai jualan terus itu dibikin dipukul ratanya mau satu lagi lagi sama kayak gini juga sedang tajam bersepedas ya kalau ini kan ke-kepare gado-gadunya kan misalkan pesen dua atau tiga saya bikin satu-satu oh satu-satu ya biar bumbunya rata sama gitu emang dari dari dulu udah gado-gado ya Pak cuman akan jadi mana gitu cerita dulu dulu kan keliling ketoprak aja di polokan oh pilih dari 95 dari mulai 91 itu satu itu ya keliling dulu sampai sampai pas ada setan setan seti malam ya Nah ada seti mal memutuskan untuk mangkal ajalah di depan biar orang dalam mencari gitu akhirnya sampai sekarang udah disini kalau rumahnya di belakang masjid orang-orang jid namo jaya ya iya iya di situ takang masjid pas tanya Om dede ya pada tahun tapi kalau misalkan temen-temen yang pesen lewat aplikasi ada Pak ego kebetulan saya nih belum pasang aplikasi ya Iya karena kan kalau saya pasang aplikasi kayak bisa terlalu repot ya Iya kan orang-orang yang buka aplikasi saya saya yang ngerjain begini Hai harusnya pakai anak buah ini tapi lewat ini aja kalau ya telepon aja ya Pak WA gitu ya ada langsung telepon langsung halo halo bisa iya paling jauh order kemana Pak banyak sih ada yang dari racik juga ada juga ada kota bumi ada sekitarnya kayak itu Benua Rio Google pagi-pagi udah pada kesini tadi itu kalau tekan api itu gimana kenapa pakai lontok sama ya kayak gitu aja segitu-gitu aja sama lah nggak dibedain itu toge habisin berapa kilo dua kilo setengah dua kilo setengah sampai tiga kilo ya ini hasmana nih ya saya sih kan ini tadinya usaha istri saya yang terusin tahu kadu-kadu dari Jawa tegal tegal sama-sama tegal gua berapa kata-kata jangan pakai kue mau pakai cabe ini saya memikirin generasi penerus nih Oh iya bisa dari ada yang cowok satu cuman dia udah ikut sama istrinya disananya kan kerjanya di apartemen iya iya kemarin baru pulang dari Padang kerjain apartemen di Padang bikin cabang juga ya enggak enggak bikin cabang di pondokarum aja ya anak-anak yang jangan pakai sogera Hai 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 Biar pake bingung. Tau ke aja gitu. Kepuknya sehari ngabisin berapa ini bu? Tiga kilo. Tiga kilo? Ya. Untuk yang buat gratis ini setengah kilo. Setengah kilo? Ya, untuk sehari buat gratis. Kan kalau orang lain kan segera segini. Kalau saya biarin aja ya. Nah, namanya penarik pelanggan. Biarin aja yang penting, Mak. Kesini langganya jangan keder. Sedangkan ibu siapa ini? Ini ibu Pariha. Ibu Pariha. Isi Pak Deddy ya? Iya. Saya jualan di sini udah lama, Mas. Ambil 30 tahun. 30 tahun? Iya. Di Ponokarum ini yang di? Iya. Era Ponokarum ini. Sampai cucunya udah 6. Oh, 6 cucunya? 7 malah. Oh, 7? Iya. Sampai anak kecil, umur 3 tahun, mulai buat jualan. Sekarang udah pada gak ada semua. Pada nikah. Tapi banyak yang CODN gitu yang pesan-pesan gitu. Banyak sih. Banyak sih. Kalau ini masuk grep aja lumayan. Cuman ini juga banyak orang udah. Juga banyak orang. Air pot dia. Ada yang nyari pakai gosot. Ada. Alhamdulillah sih lamanya dari mana-mana gak ngecewain. Segini gak habis sih sehari ini, Bu? Habis. Habis ini. Kacang juga 10 kilo sehari. Untuk gado-gado sama ketongrak. Alhamdulillah. Berarti kalau Bapaknya capek ini ibu gantiin nih? Iya. Iya, ibu gantiin. Berarti gak ada liburnya nih? Senang sampai hari ibu minggu? Enggak, libur. Paling yang libur ya kalau capek sebulan sekali. Oh, sebulan sekali? Iya. Minggu bahwa tetap. Oh, tetap. Belagan nyariin. Gateng. Saktuk. Lumayan nih, Alhamdulillah. Kerupuk 3 kilo sehari. Ini kerupuk aja yang enak ini. Di pedal yang lain. Bedanya kredok sama gadu-gadu apa itu, Pak? Sayurannya mentahan. Kau mentahan semua ya? Oh, mentahan ya? Iya. Oke, teronot. Talap-talapannya. Sayurannya yang matang. 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 Tuh... Itu dono. Ini kemangi. Kekmangi. Sampai kemangi. Kacang, perok. oke nah ini untuk oke teman-teman dulu ya untuk infonya gado gado otopak kredok yang ada di daerah penukarung nah disini bener-bener viral banget nih orang-orang penukarung pasti lari sini ya ada duanya ya Nah kalau pengen tahunnya posisinya nah tuh nih dari turunan penukarung nih ya arahnya sebelah kanan posisinya deretan Alvan ya hubung terus kuner receh subscribe channelnya dan dukung terus UMKM tanggara thank you udah nonton videonya Jangan lupa saksikan video-video yang lebih bagus lagi lebih oke lagi ya Oke see you next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai selamat menikmati